Badai Laut Selatan Jilid 25 Sesungguhnya aku tidak mencari permusuhan Andai kata kalian ini tidak melakukan sesuatu yang jahat Tidak nanti aku akan mencampuri urusan kalian Akan tetapi, mi lihat kalian mengamuk di alun-alun kerajaan Panjalu Mi bunuh banyak orang kemudian malah menantang-nantang semua orang yang terkenal sebagai satria-satria utama Tidak mungkin aku mendiamkannya saja Bocah keparat jahatam sialan ni Durgo gini dan Nino Go gini Belum terlambat apabila kalian insyaf dan pergi dari sini Akan tetapi dua orang wanita itu mana mau berhenti sampai sekian saja Sambil minyikik nyaring, suaranya melengking seperti bukan suara manusia lagi Kakak beradik yang sakti mandraguna ini lalu menerjang Jekawan Diro Gerakan mereka cekatan sekali, tubuh mereka seperti lenyap dan hanya tampak bayangan mereka menyambar-nyambar di sekeliling Jekawan Diro Apabila bayangan tangan mereka berkelebat, terdengar angin bersiutan mim buat debu beterbangan daun-daun pohon waringin yang kecil-kecil itu bergoyang-goyang Namun Jekawan Diro menghadapi mereka dengan tenang Gerakannya pun lambat dan tenang, namun kedua tangannya yang bergerak itu membentuk lingkaran-lingkaran hawa sakti yang amat kuat Yang merupakan benteng melindungi tubuhnya daripada terjangan-terjangan lawan Semua pukulan lawan, sebelum dapat menyentuh tubuhnya telah bertemu dengan lingkaran hawa sakti itu dan mim balik Bagi pandangan para perwira yang kurang tinggi ilmunya, keadaan Jekawan Diro seperti terdesak Pemuda ini kelihatan menggerak-gerakan kaki tangan melawan dua bayang yang amat cepatnya Akan tetapi bagi Kipatih Suroyuda dan mereka yang ahli, terutarna bagi Nidurgogini dan Ninogogini sendiri Mereka amat kagum menyaksikan perlawanan Jokowiandiro yang jelas merenduktikan keunggulannya Pergilah tiba-tiba Jokowiandiro berseru keras dan, tubuh dua orang wanita itu kembali terlempar jauh Melayang seperti daun kering tertiup angin bentakan tadi disertai Aji Dirodometo dan kedua tangannya mendorong dengan Aji Bojrodahono Demikian dasyat serangan balasan ini sehingga tidak tertahankan oleh kedua orang lawannya yang mencelat sampai beberapa meter jauhnya Namun Nidurgogini dan Ninogogini juga bukan orang sembarangan Biarpun mereka tidak kuat menahan hawa sakti yang mendorong sedemikian dasyatnya Namun tubuh mereka juga memiliki kekebalan sehingga biarpun terlempar Mereka masih belum terluka karena cepat-cepat mereka tadir mengerahkan tenaga sehingga ketika terbanting ke tanah Mereka dapat mencelat kembali ke atas dan kini sudah berdiri dengan muka merah saking marahnya Tar-tar-tar terdengar ledakan-ledakan nyaring ketika Nidurgogini menggerakkan dan melecutkan cambuknya di udara Kiranya dalam keadaan marah sekali wanita ini telah mengeluarkan senjatanya yang ampuh Yaitu cambuk sarpo Kenoko juga Ninogogini tidak mau ketinggalan Ia pun merasa marah dan malu Maka dengan gerakan cepat penuh kegemasan ia telah menghunus pusakannya Yaitu sebuah cundrik yang terkena lampuh dan mengeluarkan sinar berkilauan Inilah cundrik embun sumilir Joko Wandiro cepat mengerahkan bayu sakti untuk menyelamatkan diri daripada hujan serangan itu Cambuk sarpo Kenoko hebat bukan main Suaranya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat Karena suara ledakan-ledakan itu mengandung daya menggetarkan jantung Dari atas, cambuk itu menyambar-nyambar ganas sekali mi lingkar-lingkar Ujungnya mi matuk-matuk mencari bagian tubuh yang berbahaya atau jalan darah mi matikan Seperti seekor ular sakti Selain diserang oleh sambaran cambuk dari atas yang sudah hamat berbahaya Dari bawah JK Wandiro diterjang bertubi-tubi oleh Nino Gogini yang merempur gunakan keris pusakannya embun sumilir Hanya dengan gerakan bayu sakti yang luar biasa cepatnya Barulah ia dapat menghindarkan diri dari serang kai on serangan itu lalu melompat ke belakang Dua orang lawannya berseru garang dan menerjar maju lagi Akan tetapi pada saat itu, para senopati dan pengawal yang menonton pertandingan Tiba-tiba menjadi gaduh, menuding-nuding ke arah dua orang wanita itu Berseru kaget dan ada yang menahan ketawa Hal ini mengherankan hati kedua orang wanita itu sehingga sesaat mereka menunda penyerangan mereka lalu saling pandang Begitu mereka saling pandang, keduanya menahan jerit, tangan kiri mi buat gerakan menutup mulut Airi ih ih, mbok ayu lasmini Kau kenapa? Rambutmu penuh huban, mukamu penuh keriput Nino Gogini menegur dengan matah, terbelalak Kau, kau, juga, mandari Nino Gogini berkata sambil menudingkan telunjuk kiri ke arah adiknya dan dengan suara terisak Kedua orang wanita itu lalu sibuk merabah-rabah rambut dan wajahnya sendiri Jelas terasa oleh hujung jari betapa kulit muka yang biasanya halus itu kini menjadi kasar dan kerut-merut berkeriputan Dan ketika mereka mi bawa rambut ke depan untuk dilihat, sebagian besar rambut itu nimbodol, rentok, dan yang masih tehingga bercampur banyak uban Sebagai orang-orang berkepandaian tinggi, mengertilah kedua orang wanita ini yang telah terjadi Ternyata pukulan pemuda tadi yang mengandung hawa panas seperti halilintar, disertai pekik dasyat, yang membuat mereka berdua terlempar Telah membuyarkan aji dan khasiat obat suket sung sang yang membuat mereka menjadi awet muda Getaran hebat yang hampir mematahkan tungkai jantung, yang tadi menjalar ke seluruh tubuh Telah membuat mereka terluka di sebelah dalam sehingga hawa yang mempengaruhi jalan darah Membuat mirka awet muda itu terdorong keluar Akibatnya, keadaan mereka menjadi ibadar dan kembali asal, atau menjadi sewajarnya Rambut mereka beruban, kulit mereka berkeriput, sesuai dengan keadaan semestinya wanita-wanita yang usianya mendekati enam puluh tahun Bagi seorang wanita biasa dan normal, dalam usia hampir enam puluh tahun, kiranya kenyataan ini tidak mempengaruhi hatinya Uban dan keriput bukan hal yang mengecilkan hati Akan tetapi, bagi Nidur Gogini dan Nino Gogini, kenyataan ini amat hebat Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi hamba nafsu berahi, bagi mereka hidup adalah senang Dan senang hanya dapat mereka nikmatini lalui wajah cantik dan tubuh muda menarik Kini mereka telah sadar dan kenyataan ini bagi mereka terasa lebih menderita daripada luka-luka maut Wajah mereka menjadi pucat sekal, tubuh gemetaran dan urat syaraf lemas, kedukaan hati mereka demikian besar, jauh mi lampaui kemarahan mereka terhadap Joko Wandiro Terdengarlah ratap tangis mereka Aduh Dewa, cabutlah saja nyawa hamba Nino Gogini mengeluh Aduh Rama, Ayah, Rama Bagawan, Ketiwasan, Celaka, Rama Nidur Gogini menjerit-jerit lalu lari pergi dari tempat itu sambil menyeret cambuknya Nino Gogini juga mengikuti kakaknya sambil menangis Dalam waktu sebentar saja lenyaplah bayangan kedua orang wanita sakti itu sejenak Joko Wandiro berdiri tertegun Kemudianlah menarik napas panjang, Hatmiya terasa ternyuh Dia tidak membenci Mirka berdua dan hanya menentang mereka berdua karena mereka membuat geger, mem bunuh banyak orang dan menentang ayah angkatnya Kini, menyaksikan keadaan mereka, mendengar ratap tangis mereka, hati pemuda ini merasa kasihan dan terharu Akan tetapi tidak ada rasa sesal di hatinya oleh karena bukan dialah yang membuat mereka berdua menderita Dia sama sekali tidak ada niat membuat mereka menderita seperti itu dan semua yang terjadi tadi adalah buah daripada perbuatan mereka sendiri Orang muda, kiranya Andika adalah seorang satya yang perkasa terdengar Kipatih Suroyudo berkata kagum Raden Joko Wandiro, maafkan kami yang tadi kurang hormat kepada Andika, kata seorang perwira Marilah, Joko Wandiro, mari ikut bersamaku menghadap Seng Prabu, akan kulaporkan tentang kedikdayaanmu dan kau tentu dianugerahi kedudukan yang pantas, kata pula Kipatih Suroyudo Di dayam hatinya, Joko Wandiro merasa senang Ternyata sekarang bahwa Kipatih dan para penggawa keraton ini adalah orang-orang yang baik hati, tidak minaruh iri hati dan dengki kepada orang lain yang berjasa Kiranya tadi Mi mandang rendah kepadanya karena memang ragu-ragu dan tidak percaya kepada seorang pemuda dari dusun seperti lajimnya sikap para bangsawan terhadap rakyat kecil Perasaan Joko Wandiro yang halus segera dapat Mi maklumi Hai ini dan dia memang tidak suka Mi melihara dendam Akan tetapi, sejak semula ia memang tidak mempunyai hasrat untuk menghambakan diri ke istana Kalau tadi ia menghadap raja, hanyalah untuk Mi menuhi pesan gurunya Dan ia tadi sudah menghadap, berarti ia tidak mengabaikan pesan gurunya Kalau ia tidak diterima, itu bukan salahnya Ke ia cepat-cepat Mi beri hormat dan berkata, Gusti Patih, hamba tidak berani lagi mengganggu Gusti Prabu Biarlah lain kali saja hamba datang menghadap, setelah berkata demikian, tanpa jawaban lagi Jekawan Diro sudah Mi lompat jauh ke belakang lalu menggunakan Aji Bayu Saktilari meninggalkan tempat itu Ki Patih Suroyudo dan para Senopati dan pasukan pengawal, hanya dapat memandang dengan Milonggo Mereka semua merasa menyesal sekali mengapa seorang pemuda Sakti Mandraguna seperti itu kini tidak mau tinggal di kota raja karena kekeliruan sikap mereka tadi Agaknya hanya orang sesakti pemuda itu yang akan mampu menandingi si Maling Haguna yang telah menggegerkan istana sebulan yang lalu Telaga sarangan di lareng gunung lawu itu amat luas dan indah Air kebiruan menelan bayangan pohon-pohon cemara yang tumbuh di tepinya Sunyi dan damai keadaan sekelilingnya Hanya kicau burung dan teriakan-teriakan kera bercanda kadang-kadang terdengar, menambah indah keadaan Hawa udaranya sejuk bersih Di pinggir telaga sebelah selatan tampak sebuah pondok kayu berdiri sunyi menyendiri Para pendeta, pertapa, dan orang-orang yang sudah bosan akan keramaian kota dan dusun Yang ingin menyatukan diri dengan keindahan alam asli itu Tentu akan mengilar karena kepingin melihat pondok dan suasana di sekitarnya yang hening dan bersih ini dahulu Beberapa tahun yang lalu, pondok ini menjadi tempat tinggal Kita Joranu Seperti telah kita ketahui, Kita Joranu beberapa tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Pulau Jawa, pulang ke tanah asalnya, yaitu negeri China Pondok itu ditinggalkan begitu saja tak terpelihara dan menjadi rusak Akan tetapi setahun yang lalu, datanglah seorang laki-laki tinggi kurus bersama istri dan putrinya Mereka menemukan pondok kosong ini, mim perbaikinya dan selanjutnya merekalah yang tinggal di tempat indah sunyi ini Mereka bertiga hidup penuh damai dan bahagia Siapakah gerangan mereka bertiga yang mimilih tempat sunyi sebagai tempat tinggal ini? Laki-laki tinggi kurus berusia 50 tahun itu adalah seorang pendekar terkenal Namanya Ki Adibroto, seorang sakti mandraguna dari Ponorogo Di Ponorogo ia pun terkenal sebagai seorang warok yang gemblengan dan namanya tidak kalah terkenalnya kalau dibandingkan dengan Ki Warok Gendroyono Akan tetapi, berbeda dengan Ki Gendroyono, Ki Adibroto ini adalah tokoh warok golongan putih yang selalu menentang kejahatan Berkat pimpinan Ki Adibroto bersama saudara-saudara seperguruan dan para tokoh warok aliran atau golongan putih inilah maka daerah Ponorogo menjadi amen dari gangguan para warok golongan hitam Bahkan Ki Warok Gendroyono yang menjadi tokoh utama warok golongan hitam, terdesak dan akhirnya menghilang dari daerah Ponorogo Tadinya, Ki Adibroto hidup bahagia bersama istrinya dan seorang puteri yang diberi nama Ayu Chandra, tinggal di Ponorogo sebagai seorang yang dihormati kawan di segani lawan Namun, seperti segala di permukaan bumi ini, juga keadaan hidup seseorang tidaklah kekal Ketika Ayu Chandra berusia satu tahun, ibu anak ini meninggal dunia karena sakit hal ini menghancurkan kebahagiaan Ki Adibroto yang tenggelam dalam laut kedukaan Tidak tahan lagi hati Ki Adibroto untuk tinggal di tempat di mana ia akan selalu terkenang kepada istrinya Kaya lalu membawa puterinya yang masih kecil itu pergi merantau Pada suatu pagi, sambil nimondong puterinya, Ki Adibroto berjalan perlahan melewati sebuah hutan di lareng gunung lawu sebelah barat Ia berniat hendak menuruni gunung ini dari barat Melihat anaknya yang tidur pulas dalam pondongannya, hati pendekar ini amat ternyuh Anak ini mirip benar dengan ibunya, dan teringat akan istrinya yang sudah meninggal Meninggalkan dia dan puterinya, Ki Adibroto mengeluh dan mengambungi pipi anaknya yang masih tidur pulas Duh yang wiseso yang menguasai jagat semoga hamba diberi kekuatan menahan segala derita ini demi anak hamba Ayu Chandra Dua butir air mati menetes di atas pipi anaknya Pada saat itu muncullah belasan orang perempok yang segera mengurung Ki Adibroto Kalau saja Ki Adibroto tidak sedang tenggelam dalam emdukanestapa, tentu sejak tadi ia sudah tahu bahwa di sekeliling tempat itu terdapat banyak orang Kini ia baru sadar bahwa ia telah dikepung, ketika beberapa orang di antara para perampok itu tertawa Ki Adibroto mengangkat mukanya dan Mi mandang ke sekeliling Ada tujuh belos orang laki-laki kasar yang mudah diduga dari golongan Dan di belakang mereka ini, di tempat-tempat tersembunyi, masih ada belasan orang lagi Di sudut kiri berdiri seorang laki-laki yang mukanya penuh berwok Melihat pakaiannya, agaknya laki-laki berwokan ini tentulah kepala perampok Ia berdiri sambil merangkulkan lengan kirinya pada leher seorang wanita yang cantik Manis heran sekali hati Ki Adibroto melihat seorang wanita cantik dan gerak-geriknya halus seperti itu dapat bersama dengan orang-orang kasar Maca M ini Melihat wajah orang-orang kasar yang mengepungnya itu menyeringai, Ki Adibroto menegur, kalian ini mengmengepungku Lihat mukanya sudah pucat hehehe, tubuhnya menggigil banyak suara mengejek dan menertawakannya Kemudian terdengar suara laki-laki berwokan, suara yang parau dan keras, kisah nak, tinggalkan semua pakaian Juga perhiasan-perhiasan emas di tubuh anak itu Ki Adibroto penasaran Untuk harus ku tinggalkan kembali muka-muka yang mengerikan itu tertawa bergelak Untuk ditukar dengan nyawamu, tolol teriak seorang di antara mereka Si kepala rempok hanya tersenyum-senyum saja, tangannya yang merangkul leher itu kini meraih dagu dan hendak mencium muka yang ayu manis itu Akan tetapi wanita itu mengeluh, mim malingkan mukanya dan keningnya berkerutan dan tidak senang hati Namun pandang mata wanita itu tidak pernah beralih dari anak dalam ponongan Ki Adibroto Hahaha, bojoku denok ayu, sudah hampir setahun kau bersamaku, mengapa masih jual mahael? Hayo beri cium laki-iaki berwokan itu menangkap dagu wanita itu, lalu dengan paksa menariknya dan mencium bibirnya dengan kasar sekali Kembali wanita itu mengeluh dan meronta, namun tak mungkin ia dapat melepaskan diri dari cengkeraman dua tangan kasar dan kuat itu Para anak buah perampok hanya tertawa-tawa menyaksikan perbuatan tak tahu malu ini, kekasihku yang ayu kuning, denok montok, kau lihatlah ada rejeki datang, perhiasan emas anak itu akan menghias tubuhmu, manis Kata laki-laki berwokan setelah melepaskan mukanya yang berwokan dari atas muka yang halus itu Menyaksikan peristiwa ini, dada Ki Adibroto terasa panas Kemarahan bergejolak dalam hatinya lah dapat menduga kini bahwa wanita cantik itu tentulah seorang wanita yang dipaksa, diperkosa atau diculik oleh kepala perampok itu Dengan sepasang metu berkilat dan muka merah saking marahnya, Ki Adibroto mi mandang kepala perampok itu Agaknya dadanya yang panas terasa oleh anaknya karena tiba-tiba Ayu Chandra terbangun dari tidurnya lalu menangis menjerit-jerit Anakku Kesinikan anakku tiba-tiba wanita cantik itu menjerit dan mim berontak dari dekapan kepala perampok Pengaruh tangisan anak itu sedemikian hebat sehingga agaknya wanita itu mimper oleh tenaga mujijat dan ia berhasil merengutkan diri dan terlepas dari pelukan Lalu lari menubruk Ki Adibroto dengan kedua tangan terbuka, agaknya hendak merampas Sayu Chandra Anakku Kembalikan anakku berdiri bulu tengkuk Ki Adibroto ketika ia cepat mengelak Gilakah wanita itu? Ataukah dia sendiri yang gila dan melihat yang bukan-bukan? Ataukah arwah istrinya menyusup ke dalam tubuh wanita ini? Akan tetapi, melihat betapa kepala rambok berwokan itu agaknya marah melihat wanita cantik itu mi lepaskan diri Kemudian sekali menggerakkan cambuk panjang kepala rambok JTU telah mimbelit kaki si wanita dengan ujung cambuk dan menarik cambuk sehingga wanita itu roboh terguling Hatinya tak dapat menahan kemarahannya lagi sambil mengeluarkan suara gerengan Ki Adibroto yang masih mimondong anaknya yang menangis menjerit-jerit lalu menerjang ke depan Tangan kirinya mimondong anaknya, namun dengan tangan kanannya ia menyerang Tubuhnya berkelebat ke arah kepala rambok, tangan kanannya bergerak mimukul Kepala rambok itu berusaha untuk menangkiskan tetapi tangkisan tangannya tidak ada gunanya karena selain tangannya terpental, juga pukulan Ki Adibroto terus mi luncur mengenai kepalanya Desanda seru terdengar jerit ngeri dan tubuh kepala rambok yang tinggi besar itu terlempar beberapa meter jauhnya, terbanting ke atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi karena kepalanya sudah pecah berantakan terkena hantaman tangan yang ampuh itu Para perampok yang terdiri dari orang-orang kasar itu terkejut sekali, akan tetapi mereka kurang cerdik untuk memaklumi bahwa pendekar yang memondong anak kecil itu sama sekali bukanlah tandingan mereka Mereka hanya menurutkan nafsu amarah melihat kepala mereka roboh tewas Sambil berteriak-teriak Mirka lalu menyerbu dengan senjata di tangan Golok, pedang, keris dan tombak berkiyawan datang bagaikan hujan menyerbu Ki Adibroto Tentu saja para perampok kasar itu tidak dipandang sebelah meter oleh Ki Adibroto Akan tetapi oleh karena ia sedang memondong anaknya, ia lebih mengkhawatirkan keselamatan puterinya itu Kacepatia melolos lepas sabuk dan pinggangnya Ketika ia menggerakkan sabuk berwarna putih ini di tangan kanannya, terdengar teriakan-teriakan kesakitan Senjata-senjata lawan beterbangan dan bagaikan mim babat rumput saja Tubuh para perampok bergelimpangan ternyata sabuk yang lemas itu ketika disabetkan Dapat memecah kulit mermuk tulang sehingga banyak perempok roboh untuk tak dapat bangun kembali karena telah pingsan Kini para perempok yang tadinya tinggal di belakang, sudah maju pula Namun Ki Adibroto mengambuk dan sebentar saja belasan orang perempok sudah roboh Setelah setengah lebih para perampok roboh bertumpang tindih, baru sisanya sadar bahwa kalau dilanjutkan pengeroyokan itu, berarti mereka semua mim bunuh diri Timbul sifat pengecut mereka Dengan tubuh gemetar mereka mie lempar senjata lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menyembah-nyembah minta ampun Ki Adibroto tegak berdiri Anaknya di pondongan masih menangis Ia memandang ke arah para perampok yang berlutut, lalu tersenyum masa M Kalau menurut sepatutnya kalian harus kubunuh semua Akan tetapi biarlah aku melihat muka anakku ini dan mengampuni kalian semua setelah berkata demikian Tanpa menoleh ke belakang lagi Ki Adibroto lalu meninggalkan tempat itu sambil mimondong dan mengayun-ayun anaknya yang masih terus menangis Hatinya bingung dan gelisah sekali Pendekar ini boleh jadi gagah perkasa dan selalu tenang menghadapi apapun juga Akan tetapi, semenjak melakukan perjalanan, apabila anaknya menangis dan rewel seperti ini, ia betul-betul bingung dan tak tahu yang harus ia lakukan kecuali mengayun-ayun tubuh kecil lemah ini dengan keringat mimbasai dahi dan jantung serasa diremas-remas Sudah jauh juga ia meninggalkan tempat pertempuran tadi, akan tetapi anaknya masih juga menangis Saking bingungnya ia lalu duduk di bawah pohon yang peduh, memangku anaknya sambil mi ngeluh berkali-kali Aduh anakku sayang, anggera yucandra, kau diamlah, nak, diamlah anakku bocah ayu, jangan kau membuat hancur hati ayahmu Akan tetapi anak kecil itu tetap menangis sempai terisak-isak Saking bingungnya, tak terasa pula dua butir air mati menetes turun ke atas pipiki adi beroto Pendekar yang baru saja dengan sebelah tangan membuat kocar kacir pengeroyokan 30 lepih perampok kasar Kini ingin sekali miah nangis meraung-geraung saking sedih dan bingungnya menghadapi puterinya yang menangis terus Anak, aduh kasihanilah aku, kasihani anakku, mari kembalikan anakku, biar di aku gendong selendang Ku bupong ku timang te imang, ku tidur-tidurkan ki adi beroto terkejut Saking bingungnya, ia tidak tahu bahwa sejak tadi, wanita yang tadi bersama kepala rampok telah nengikutinya Cepat ia melompat bangur dan mimandang Wanita itu amat cantik Cantik jelita, akan tetapi wajahnya pucat, rambutnya kusut, pakaiannya sudah robek sana-sini, sebagian mi bayangkan kulit tubuhnya yang kuning halus Kini wanita itu mi mandangnya dengan meta penuh permohonan, metu yang bercucuran air meta Koma maksudmu tanda seru kia di beroto tergagap Siapakah engkau dia anakku-anakku sayang kembalikanlah Kini wanita itu menekuk klutut, mengembangkan kedua lengannya, wajahnya menimbulkan iba Dia anakku, jangan engkau mengaku yang tidak-tidak kia di beroto berkata Masih ragu-ragu tidak tahu dengan orang bagaimana ia berhadapan Gilakah wanita ini? Atau mimpunyai niat buruk hendak mencelakai puterinya? Ataukah-taukah berpikir begini kembali bulu tengkuknya mirmang Arwah istrinya menyusup kedalaem tubuh wanita ini? Kasihanilah dia, oh oh oh, betapa kejam hatimu Lihat, dia menangis begitu hebat, aduh, bisa putus dan sesak napasnya Dia minta dipondong ibunya, huhuhuk Wanita itu menangis makin keras sampai terseduh-seduh Kia di beroto menundukan muka memandang puterinya Benar-benar aneh anak ini Menangis begini hebat Kembali bulu tengkuknya mirmang Benarkah anak ini minta dipondong ibunya? Dan wanita itu benarkah arwah istrinya di situ? Tanpa disadarinya laki ia mengulurkan kedua lengan Mimerikan puterinya Namun seluruh aurat syaraf di tubuhnya siap untuk mencegah Kalau-kalau wanita itu akan mencelakai anaknya Dengan teriakan girang sekali wanita itu menerima ayu chandra yang masih menangis Mendekap anak itu ke dadanya Menciumnya sambil bercucuran air metu dan berbisik-bisik Anakku, anakku, diamlah, nak Ini ibumu, ini ibumu, engkau juntung hatiku Pujaan kalbu, mustikah hidupku Ah, anakku, jekawan diro Kia di beroto mi mandang dengan metu, kebelalak Benar saja Anaknya mulai berkurang tangisnya Kemudian malah berhenti menangis ketika wanita itu mi mangkunya Menidurkannya mi bujur di ruas pangkuan sambil mi lepas-lepaskan baju dan selimut sarung yang mi bungkusnya Aduh kasihan engkau, anakku Tentu saja kau menangis karena panas orang telah berlaku nakal kepadamu manis Engkau merasa panas? Ah, tentu saja, tapi diamlah, ibu kini menjagamu Nakiak ibroto melongo Tahulah yakini bahwa anaknya tadi menangis sampai begitu kerasnya Kiranya anak itu merasa gerah, panas tubuhnya dibungkus rapat itu Nah, ini dia Engkau digigit semut ini, anakku Semut kurang ajar Huh, mampus tidakkah sekarang wanita itu mi emas seekor semut angkrang yang tadir nenempel di paha anak kecil itu Makin mengertilah kini kia di broto Kiranya hawa panas dan semut angkranglah mulai merasa girang dan tertarik kepada wanita itu Ia mi mandang jari-jari tangan halus yang cekatan sekali mi buka-buka pakaian anaknya dan tiba-tiba wanita itu terbelalak dan berser keras Jika anakku kenapa menjadi perempuan? Mengertilah kini kia di broto Wanita ini sama sekali tidak disusupi arwah mendiang istrinya Wanita ini terganggu jiwanya, agaknya karena kehilangan putranya yang bernama Kawan Diro Entah hilang karena tewas ataukah hilang karena diculik orang Akan tetapi agaknya putranya itu tewas Mengingat bahwa wanita ini sendiri terjatuh ke tangan kepala rampok yang demikian kejam Naik hawa amarah di dadanya, akan tetapi segera dingin kembali setelah ia ingat bahwa kepala rampok itu telah ia bunuh tadi Mau rasanya ia mi bunuh sekalilah i kepala rampok keji itu Dengan hati penuh ibami nyaksikan wajah wanita itu demikian kaget, bingung, dan duka Ia lalu berjongkok di dekatnya dan berkata halus Harapankah jangan kaget Anak ini adalah anak saya, bernama Ayu Chandra Tentu saja perempuan Karena itulah tadi tidak saya berikan kepadamu Setelah berkata demikian, Ki Adi Broto mengambil anaknya dari pangkuan wanita itu dan mi mondongnya kembali Wanita itu kini dia em saja hanya mi mandang dengan metu, terbuka lebar, metu yang bening dan bagus bentuknya Sayang bersinar layu dan penuh duka Alangkah akan indahnya matu ini kalau sinarnya penuh bahagia pikir Ki Adi Broto Aduh, jagat Dewa Batara kenapa tidak dicabut saja nyawa hamba wanita itu merintih-rintih lalu menangis terseduh-seduh Menutupi mukanya sambil tetap berlutut Wanita itu bukan lain adalah Listikumulo, istri Raden Nisangjiwo, mantu kadipaten selopen nangkep Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini Wanita yang bernasib malang ini setelah kehilangan anaknya Jekawan di ruang di bawah lari pujo, telah terganggu ingatannya Oleh suaminya ia dipulangkan ke rumah ayahnya yang menjat ilurah selogiri DLReng Gunung Lawu Ketika Wisangjiwo sudah insyaf dan menyuruh pasukan menjemput istrinya Ia mendengar bahwa Listikumulo telah diculik oleh gerombolan perampok Tidak lama setelah pulang ke dusun itu, sedangkan dusun selogiri di bumi hanguskan para perampok Memang amat malang nasib wanita ini ia diculik oleh perampok kasar Dan ada baiknya bahwa kepala rampok itu jatuh cinta padanya Biarpun ia memperlihatkan tanda-tanda tidak waras otaknya Cinta kasih kepala rampok ini menyelamatkan Listikumulo dari serabuan para perampok yang haus perempuan itu Namun, ia harus menderita siksaan lahir batin di tangan kepala perampok Wanita ini seakan-akan mati sekerat demi sekerat Baiknya Ki Adi Broto yang membebaskannya dari siksaan batin itu Melihat Listikumulo menangis sedih, hati Ki Adi Broto serasa ditusuk Ia merasa terharu dan kasihan sekali Apalagi ketika itu anaknya mulai menangis lagi Dimanakah rumah Andika? Biar saya antar Andika pulang Akhirnya Ki Adi Broto bertanya Suaranya mengandung getaran ibah hati Listikumulo mengangkat mukanya Memandang Matanya kemerahan Pipinya basah oleh air matu yang masih terus bercucuran Sangat mengharukan Pulang? Pulang? Kemana pulang? Aku-aku tidak mempunyai rumah Tidak mempunyai keluarga Aku sebatang kara Tinggal menanti maut datang menjemput Sungguh tega benar para dewa tamim Biarkan aku hidup seperti ini Ki Adi Broto menarik napas panjang Kembali memandang anaknya Berkali-kali ia menjeleng kepala Ragu-ragu Ia amat mencinta istrinya Dan seakan-akan merasa berdosa Kalau sepeninggal istrinya Ia menoleh kepada wanita lain Ah, tidak, bukan demi aku sendiri Melainkan demi Ayu Chandra Demikian akhirnya ia menghibur hatinya Dan menekan debar jantungnya Sebelum berkata Saya amat kasihan melihat Anda Siapakah nama Anda Dan yang telah terjadi dengan keluargamu Mengapa sampai terjatuh ke tangan perampok laknat itu Harap Anda suka ceritakan kepada saya Dan percayalah bahwa saya tentu akan menolong Anda Sekuasa saya Semenjak ditimpa malapetaka Ketikalah dicilik pujauh Sampai saat itu Agaknya baru kali ini Listio kemulomin Dengar kata-kata yang menyatakan Kasihan kepadanya Dan baru kali ini Ada orang hendak menolongnya Hal ini menggetarkan jantungnya Dan tangisnya Makin terseduh-seduh Akan tetapi ketika Ia mengangkat mukanya Melihat anak dalam pondongan Ki Adi Broto Kembali ia mengulurkan Kedua lengannya ke depan dan merintih Kembalikan anakku Berikan anak itu kepadaku Ki Adi Broto menarik napas panjang Kumat lagi wanita ini Pikirnya Sudah saya jelaskan tadi bahwa Anak ini bukanlah anakmu yang bernama Jekawandiro Anak ini adalah Ayu Chandra Anak saya yang sudah tidak beribu lagi Listio kemulomi Ini melalakan metu Mi mandang anak itu Metu yang masih amat indah bentuknya Lebar dengan bulu mata panjang Lentik yang mi bentuk Bayang-bayang terduh di bawah meta Dengan biji metu bening Dan ujung metu yang merunting Tajaem Metu yang mi bayangkan berahi Akan tetapi metu yang diselimuti Kesayuan pandang dan dilayukan hati duka Tidakkah beribu lagi agaknya Kenyataan ini sejenak menyadarkan Listio kemulomi dari keadaan bingung Timbul dari hati Iba Kemudian ia bangkit dan menghampiri Ki Adi Broto Biarkan di aku gendong Biarkan aku menjadi pengganti ibunya Aduh kasihan biar aku menjadi pengganti ibunya Dan ia menjadi pengganti anak KKU Kata-kata ini dikeluarkan dengan suara penuh harap Setengah berbisik Suara yang keluar langsung dari lubuk hatinya Ki Adi Broto sejenak mi mandang Dan taulah orang sakti ini Bahwa sekaligus hatinya terampas oleh wajah yang ayu Tapi menyedihkan itu Terampas oleh kepribadian yang menimbulkan cinta kasih Akan tetapi sekaligus keharuan dan imah hati Ia mi memberikan anaknya dan berbisik pula Aku, aku akan bahagia sekali Kalau Anda sulimin jadi pengganti ibunya Mungkin makna dari kata-kata Ki Adi Broto ini dapat menembus kegelapan Yang menyelimuti pikiran Listio Kemolo Karena tiba-tiba ketika menerima anak itu Kedua pipinya menjati kemerahan Matanya menunduk dan bibirnya terhias senyum ditahan Senyum malu-malu Akan tetapi hanya sebentar saja Karena segera wajahnya berubah gembira Penuh bahagia ketika ia merasa Betapa anak itu bergerak-gerak di dadanya Sebentar saja anak itu pun tertidur Setelah didekap oleh dada yang lunak dan hangat Tanpa pernah mim bantah setikit puen Listio Kemolo lalu ikut dengan Ki Adi Broto Kemanapun pendekar itu pergi Setelah setiap hari merawat Ayu Chandra Mulai teringatlah ia akan keadaan dirinya Dan akhirnya ia pun sembuh dari gangguan pikirannya Bahkan hal yang tak dapat dicegah lagi terjadi Setelah wanita cantik jelita yang masih muda ini Berkumpul dengan Ki Adi Broto Pendekar yang juga belum tua yang gagah Serta tampan itu Yaitu mereka saling jatuh cinta Akhirnya mereka menjatuhi suami istri Yang saling mencinta Saling menghormat dan saling mengasihi Dengan kasih sayang besar mereka berdua mendidik Dan mim besarkan Ayu Chandra Sehingga anak ini sama sekali tidak pernah tahu Bahwa wanita itu bukanlah ibu kandungnya Setelah Ayu Chandra berusia 16 tahun Ayah bundanya pindah dan memilih telaga sarangan Di lareng gunung lawu sebagai tempat tinggal yang baru Tadinya Ayu Chandra yang tinggal bersama orang tuanya Di daerah Ponorogo Menyatakan keberatan hatinya Mengapa ayahnya ke tempat yang sunyi itu Akan tetapi mengertilah gadis remaja yang cukup cerdik ini Ketika ayahnya menjawab Kita tinggal di tempat aman ini hanya untuk sementara Chandra Ketahuilah bahwa perang saudara antara kerajaan Panjalu dan Jengdala Sudah hampir pecah Permusuhan terjadi di mana-mana Kalau perang pecah berarti keadaan akan menjati kacau dan tidak aman Engka sudah remaja putri Tidak akan baik jadinya kalau kita tinggal di tempat ramai Biarlah kita tidak menerampuri keributan Kita tinggal di tempat yang indah dan amen Ini sa MPAI keadaan negara menjati amen kembali Aku sudah bosan akan perang dan keributan Apalagi perang antara saudara sendiri mereka bertiga hidup tenang dan penuh damai di pinggir telaga Sampai setahun lebih lamanya mereka bertiga tinggal di tempat yang indah itu Akan tetapi hanya kelihatannya saja mereka hidup penuh ketenangan dan damai Sebetulnya ada hal yang mengganggu hati Listio Kumolo Di waktu malam, setelah tidur pulas, seringkali suami istri ini berbantahan Listio Kumolo tidak pernah dapat melupakan sakit hatinya terhadap Pujo Dendam ini pula yang membuat ia semenjak menjadi istri Kiak Ibroto Dengan tekun dan rajin bersama putri tirinya menggembeleng diri dengan ilmu silat dan kesaktian Biarpun ia tidak semaju Ayu Chandra Namun setelah lewat 16 tahun, Listio Kumolo yang sekarang bukanlah Listio Kumolo belasan tahun yang lalu Ia kini menjatai seorang wanita yang berkepandaian Dan setiap malam, ia memujuk suaminya untuk membantunya mencari Pujo Mencari putranya, Joko Van Diro dan membalaskan dendamnya kepada Pujo Kiak Ibroto adalah seorang yang memiliki pandangan luas dan karena ia telah mendengar riwayat istrinya Ia dapat menduga bahwa suami istrinya yang pertama, Raden Wisangjiwa tentu bukan seorang baik-baik sehingga dimusuhi orang yang bernama Pujo Ia selalu mengingatkan istrinya, engka sendiri menyatakan bahwa bekas suamimu, Wisangjiwa adalah seorang yang menyeleweng daripada kebenaran Sangat boleh jadi dia itu melakukan sesuatu yang mendatangkan dendam kepada Pujo, memang begitulah Agaknya Wisangjiwa telah memperkosa istri Pujo karena ketika menculiku, Pujo menyatakan hal itu kepadaku Akan tetapi mengapa dia membalasnya kepadaku dan membawa pergi anakku listyokumolo penasaran Ki Adi Broto menghela nafas panjang, istriku, orang yang diracuni denda em hatinya menjadi seperti orang buta Mungkin Pujo melarikan engkau, kemudian menculik anakmu, sama sekali tidak bermaksud sesuatu kepada dirimu pribadi Melainkan semua ia tujukan untuk merusak hati bekas suamimu Sudah ku katakan tadi bahwa dendam mim buat orang seperti buta sehingga ia tidak melihat bahwa perbuatannya itu bukan hanya merusak hati Wisangjiwa secara tidak langsung Akan tetapi bahkan secara langsung merusak hatimu dan JK Wandiro Akan tetapi, setelah tahu bahwa dendam amat tidak baik, apakah engkau masih mau diracuni denda em terhadap Pujo kakang Adi Broto? Aku tidak akan ngawur seperti Pujo Aku hanya akan mim balas kepadanya, bukan kepada orang lain Pula, aku harus bertemu dengan dia untuk menanyakan di mana adanya JK Wandiro Kalau engkau tidak mau mengantarku, biarlah aku mencarinya sendiri Biarpun belum tentu aku mampu mengalahkan Pujo Akan tetapi yang telah ku pelajari darimu kiranya cukup untuk bekal melakukan perjalanan Ki Adi Broto yang amat mencinta istrinya, tentu saja tidak dapat membiarkan istrinya pergi seorang diri menempuh bahaya Akhirnya ia terpaksa menerima permintaan istrinya Apalagi kalau ia ingat bahwa kini putrinya, Ayu Chandra sudah berusia 17 tahun Sudah cukup dewasa untuk menjaga diri sendiri di tempat yang aman itu Mereka kembali dari perjalanan Malah selain memenuhi permintaan istrinya, ia juga ada keperluan lain Yaitu pergi menemui sahabat-sahabatnya untuk mencari dan memilihkan seorang calon suami bagi Ayu Chandra Chandra, ayah bundamu ada keperluan penting sekali, akan pergi untuk beberapa pekan lamanya Engkau harus tinggal sendiri di sini, menanti sampai kami pulang, alis yang kecil panjang hitam milengkung itu berkerut Mengapa aku tidak diajak pergi, ayah mengapa ditinggal sendiri di sini? Ayah dan ibu hendak ke manakah negara sedang kacau, Chandra? Permusuhan terjadi di mana-mana dan banyak orang jahat berkeliaran bebas Engkau seorang wanita muda yang tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan pertentangan Pula, urusan yang akan kami urus ada jahurusan kami orang-orang tua, tidak ada sangkut pautnya denganmu Perhatikanlah, jangan kau pergi ke mana-mana, tinggal saja di sini dan tunggu sampai kami pulang Ayu Chandra memang seorang anak yang taat kepada ayahnya Biarpun hatinya Afnat kecewa dan tidak senang, ia tidak berani banyak mim bantah laki Akan tetapi ketika pagi hari itu ia melihat ayah bundanya pergi turun dari lereng Ia berdiri termangu-mangu dan mimandang ke arah bayangan mereka sempai mereka lenyap di sebuah tikungan Barulah ia menjatuhkan diri di atas rumput dan menghapus air matanya Namun, Ayu Chandra bukan seorang anak perempuan yang cengeng Hanya sebentar saja ia melepaskan kekecewaannya dengan menangis kalama Kemudian ia sudah bekerja seperti biasa, menyapu pekarangan mengumpujukan daun kering yang memenuhi pekarangan dan mim bakarnya Kemudian Iar melakukan pekerjaan rumah seperti biasa dan wajahnya sudah cerah kembali Beberapa hari kemudian, karena kayu bakar persediaan mereka habis, Ayu Chandra pagi-pagi telah meninggalkan pondoknya dan berlari-lari mendaki jalan yang menanjak Sejak kecil ia sudah dilatih ayahnya untuk melawan hawa dingin pegunungan di waktu pagi dengan gerlari-larian Amat lincah gerakannya, laksana seekor kijang muda ketika ia lari mendaki jalan yang licin dan sukar itu Namun bagi Ayu Chandra tidaklah sukar Selain untuk melawan hawa dingin, juga pagi itu amat indah Udara cerah dan sin matahari pagi mulai menerobos melalui celah-celah daun pohon mim bagi cahaya kehidupan kemuka bumi Pagi cerah yang menimbulkan rasa gembira di hati Ayu Chandra Segembira burung-burung di pohon yang berkicau riang Segembira bajing-bajang yang berloncatan dari cabang ke cabang, kelinci yang lari berkejaran minyusup semak-semak Baru kali ini Ayu Chandra merasa betapa senangnya bebas Seperti itulah merasa bebas seorang diri di dunia ini setelah ayah bundanya pergi Ia masih ingat akan pesan ayahnya agar ia jangan pergi mengunjungi dusun-dusun yang terletak di kaki gunung Akan tetapi pagi ini ia tidak mengunjungi dusun-dusun itu Ia malah mendaki naik menjauhi dusun-dusun, menjauhi manusia Salahnya, belum pernah ia pergi ke hutan di sebelah puncak kiri itu Ia akan mencari kayu bakar di sana sambil melihat-lihat keadaan hutan yang belum pernah ia kunjungi Dari jauh tampakkah beberapa batang pohon kelapa dan hal ini menembah tertarik hatinya Sukar mencari pohon kelapa di daerah sarangan Dan agaknya hanya kebetulan saja di hutan sebelah depan itu terdapat beberapa batang pohon kelapa Makin girang hatinya setelah dekat ia melihat bahwa sebatang di antara pohon-pohon kelapa itu ada buahnya yang sudah besar Sudah lama ia tidak pernah makan daulgan, kelapa muda, maka teiga butir buah yang tergantung di pohon tinggi itu merupakan daya penarik yang amat kuat sehingga Ayu Chandrami mempercepat larinya Setelah tiba di bawah pohon kelapa, ia segera mengambil batu dan dua kali lontaran saja dengan tangannya yang kuat Ia telah berhasil merontokkan teiga butir kelapa muda itu Dengan girang ia mengambil tiga butir buah itu, memayangkan kesedapan air dawegan dan kelezatan dagingnya akan tetapi teringat olehnya akan kayu bakar yang habis persediaannya Ia segera pergi mengumpulkan kayu bakar yang amat banyak terdapat di hutan itu, kemudian setelah mengikat kayu-kayu kering itu ia menggendongnya dan menjinjing tiga butir kelapa, hendak dibawa pulang Ayu Chandrami dengan wajah berseri berjalan keluar dari hutan itu Ia sengaja menahan haus dan baru dipondok nanti akan menikmati air dawegan yang manis dan sedap Akan tetapi ketika tiba di el pinggir hutan dan melewati sebuah pohon randu alas yang besar sekali karena tiga batang pohon tumbuh menjadi satu Mendadaka ia berhenti milangkah karena mendengar suara orang Duh dewa, kenapa tidak dicabut saja nyawaku? Tidak kuat aku menderita siksaan ini Ayu Chandra adalah seorang gadi yang tidak pernah mengenal takut karena sejak kecil ia telah digembleng Ayahnya akan tetapi mendengar dengan telinga sendiri betapa pohon randu alas dapat bicara dan mengeluh seperti manusia Benar-benar ia merasa ngeri juga dan wajahnya yang cantik Jelita itu berubah agak pucat Ia tahu bahwa iblis dan setan berkeliaran di atas bumi ini akan tetapi di waktu malam hari Sekarang, di waktu matahari masih bersinar seterang-terangnya, menjelang tengah hari Bagaimana ada iblis berani muncul dan memperdengarkan suaranya? Kalau bukan iblis, mustahil ada pohon randu alas benar-benar bisa mengeluh seperti manusia dan menyatakan bosan hidup? Ah tak mungkin, pikirnya Tentu orang Akan tetapi kalau ada orangnya, di mana sembunyinya? Ayu Chandra merasa curiga dan karena kedua tangannya menjinjing buah-buah kelapa, ia lalu melemparkan tiga butir buah kelapa itu ke atas tanah Kemudian ia mendekati pohon randu alas dan bertanya, siapakah orangnya yang mengeluarkan suara keluhan tadi sunyi mengikuti pertanyaan ini Seakan-akan orang yang mengeluarkan suara tadi merasa kaget Kemudian terdengar orang merintih, suaranya keluar dari dala em pohon Sudah begini minderita masih ada wanita mengganggu ku lagi? Ah, dewa tayang agung, sampai diambang maut masih haruskah aku berhadapan dengan penggodaku Tiba-tiba kulit pohon itu terbuka dari dalam dan seorang laki-laki mengelundung keluar Kiranya batang pohon itu berlubang dalamnya dan laki-laki ini tadi bersembunyi di dalam pohon Melihat keadaan laki-laki ini, Ayu Chandra terkejut bukan main Keadaan laki-laki ini mengerikan Laki-laki itu usianya tentu 40 tahun lebih Pakainya compang-camping, wajahnya penuh bekas luka Melihat ke bawah Ayu Chandra merasa makin ngeri Kedua kaki orang itu buntung sebatas lutut Karena celananya juga compang-camping Maka tampaklah kaki yang buntung itu yang ujungnya merupakan tulang menjedoh L Keluar dikelilingi daging terbungkus kulit berkeriputan Laki-laki itu setelah mengelundung keluar Lalu menoleh dan sepasang matanya terbelalak penuh kekaguman Memandang wajah cantik jelita dan tubuh yang muda, muntok, dan padat Akan tetapi hanya sebentar saja kekaguman itu terpancar keluar dari sinar matanya Segera ia mengerang kesakitan dan sinar matanya layu Aduh, mati aku Ayu Chandra memiliki dasar wata yang penuh welas asih seperti wata ayahnya Melihat keadaan orang itu dan mendengar rintihannya, ia merasa sangat kasihan sekali Bagaimana ada orang sempai bag ini Sangsara kasihan sekali engkau pamel mengapa engkau sampai menjaibek ini Laki-laki itu mengerang panjang, tubuhnya yang miring itu terlentang dan ia memandang ke arah wajah yang cantik jelita itu Aku, aku menderita sakit, oh haha, tolonglah a-audah Kembali ia mengerang dan melanjutkan, terengah-engah, lapar Haos, aduh, Ayu Chandra merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk Entah bagaimana wajah orang ini mendatangkan ibadah dalam hatinya Ia dapat melihat bahwa dahulunya orang ini memiliki bentuk wajah hiap tampan dan pakaiannya walaupun butut Dilihat dari celana, baju, kain dan destarnya, pasti bukan orang dusun biasa Dan sinar matu itu amat tajam berpengaruh menandakan seorang berisi Aku hanya punya kelapa Maukah kau minum air dawegan? Laki-laki itu menggerakan kepala mengangguk Ayu Chandra lalu berjongkok mimungut sebutir dawegan yang tadi ia lemparkan ke atas tanah Kemudian menggunakan sepotong batu untuk mengupas kulitnya bagian atas dan mim buat lubang Hal ini dapat ia lakukan dengan mudah, menggunakan tenaga dalam Orang biasa saja, biarpun ia laki-laki Takkan mungkin mengupas kulit kelapa yang amat liat dan keras itu hanya menggunakan sepotong batu Hal ini rupanya dimengerti pula oleh laki-laki Buntung karena ia kini sudah bangkit duduk sambil mimandang dengan matu, terbelalak kaget Kalau saja Ayu Chandra tidak sedang asyik mim buka kulit kelapa dan melihat kera laki-laki itu bangkit duduk Tentu ia akan menjadi curiga, ketika itu, laki-laki buntung itu tidak kelihatan selemah tadi Bahkan sekali tubuhnya bergerak ia sudah dapat bangkit dan duduk Ketika Ayu Chandra mim balikan tubuh mim bawah kelapa yang sudah terkupas dan terlubang Laki-laki itu kembali kelihatan menyeringai kesakitan Sungguh pun matanya masih terbelalak heran dan kaget Minumlah air kelapa ini, paman baik untuk kesehatan selain mengurangi haus Kata Ayu Chandra dengan suara halus dan penuh perasaan Makin dia pandang, makin kasihan ia terhadap laki-laki itu Sebaliknya bagi laki-laki itu, makin dipandang, makin luar biasa cantik jelita dan halus budi pekerti gadis itu Mim buat ia menelan luda bukan karena haus Terima kasih, terima kasih katanya menerima dawegan Menyembunyikan debar jantungnya yang berdegupan ketika jari tangannya menyentuh jari tangan yang halus dan hangat Diteguknya air dawegan itu sampai habis Kemudian diusapnya air yang membasai ujung bibir dan dagunya Ah 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 segar sekali Sudah berkurang peningku Terima kasih, nak Engka sungguh baik sekali Tiba-tiba Ayu Chandra merasa betapa mukanya menjadi agak panas dan cepat ia membuang muka Pandang matu orang itu membuat hatinya berdebar Pandang matu itu seakan-akan menembus jantungnya dan menjenguk isi hati dan pikirannya Bukan main tajamnya dan ia merasa aneh Untuk menghilangkan rasa anehnya ini ia lalu Mim mandang dan berkata Apakah pamen maudahar daging dawegan ini kembali Laki-laki itu mengangguk-angguk Menjelati bibir dengan lidah dan Mim mandang kelapa muda sambil berkata Bagaimana Mim bukanya? Kulihat engkau teidak Mim bawa parang Ayu Chandra merasa bahwa di depan seorang tapa daksa itu tidak perlu lagi ia berpura-pura dan menyembunyikan kepandainya Tidak perlu pakai parang Katanya singkat sambil mengangkat tangan kanan Dipukulkan pada kelapa muda yang berada di atas telapak tangan kirinya Rak kelapa muda itu pecah menjatidua Terbelah seperti dibacok kapak tajam saja Padahal kelapa itu masih terbungkus serabutnya yang lihat Laki-laki itu makin heran sampai melongot Kemudian dia yang dia yang ia mengangguk-anggukan kepalanya Diterimanya kelapa itu dan dimakanlah daging kelapa muda yang lembut Gurih dan manis dengan lahapnya Mau lagikah, paman? Aku masih punya dua bat insinyur Tanya Ayu Chandra sejujurnya ketika melihat orang itu sudah makan daging kelapa muda Tidak kah, sudah cukup? Terima kasih di manakah rumah paman? Dan mengapa sampai di tempat ini dalam keadaan seperti Itu ia menudingkan telunjuknya ke arah kedua kaki yang buntung Laki-laki itu memandang kepadanya dan kelahan-lahan beberapa butir air mati menetes turun Ternyus sekali hati Ayu Chandra Apakah paman dicelakai orang? Siapa mereka yang mencelakai paman? Kejam benar mereka? Mewarisi watak ayahnya, seorang pendekar besar Ayu Chandra mengepal kedua tinju, merasa marah sekali Menyaksikan kekejaman orang terhadap laki-laki buntung ini dengan suara pilu laki-laki itu berkata Terima kasih atas perhatianmu, nak Aku, aku memang seorang yang bernasib buruk Aku disiksa orang-orang jahat Kedua kakiku dibuntungi dan nyaris dibunuh mereka Akan tetapi, aku sendiri tidak tahu siapa mereka Namaku Kijatoko dan aku-aku tidak bersana kadang, tidak berkeluarga tidak punya tempat tinggal Aku berusaha mencari pedusunan sambil merangkak-rangkak sedapatnya Sampai di tempat ini terserang sakit dan agaknya Dewata sudah akan mencabut nyawaku Akan tetapi engkau muncul dan menolongku Ini hanya berarti kematianku agak diperpanjang berikut siksaan dan derita wajah Ayu Chandra menjadi pucat Ia tidak tahu bagaimana harus menolong orang ini Kalau sekarang ia pulang dan meninggalkan orang ini di sini Tentu orang ini akan mati Kajau tidak mati di terkam harimau atau binatang buas lain Tentu akan mati kelaparan dan kehasan Membawanya pulang? Bagaimana caranya? Dia sudah buntung kedua kakinya Pula, kedua orang tuanya tidak berada di rumah Sayang Ayah dan ibu tidak ada di rumah Entah kapan pulangnya Kalau ada ayah, tentu ia akan dapat menolongmu Paman Ayah tidak akan membiarkan orang iain menderita tanpa menolongnya Ayu Chandra tidak melihat betapa sinar metal laki-laki itu berkilat ketika mendengar bahwa ayah bunda gadis itu tidak berada di rumah Siapakah nama ayahmu yang mulia, nak? Dan siapakah namamu? Aku harus tahu nama Dewi Penolongku ayah bernama Ki Adi Broto Kini bersama ibu sedang pergi Mungkin masih lama kembalinya karena baru sepekan dan menurut pesan ayah Mungkin sampai berbulan Aku bernama Ayu Chandra Ayu Chandra, anak yang baik Engkau telah menyambung nyawaku tadi Apakah sekarang engkau tega meninggalkan paman mati kelaparan di sini? Tolonglah aku, nak Tolonglah, biarlah aku ikut mondok di tempat tinggalmu Sampai orang tuamu datang Atau sampai aku sembuh kembali Aduh laki-laki itu roboh dan bergulingan di atas tanah Ayu Chandra kaget sekali Cepat ia berjongkok dan merabadahi orang Amat panas Terang bahwa orang ini terkena penyakit demam Bagaimana mungkin ia membiarkan saja orang yang sakit ini di dalam hutan tanpa menolongnya? Aku suka menolongmu, paman Dan aku tidak keberatan kau mondok di pondok kami Akan tetapi bagaimana kau dapat sampai ke sana? Dari tempat ini agak kejauh juga Dan jalannya sukar, naik turun dan licin Laki-laki ini mengeluh dan kembali bangkit duduk sambil menekan tanah Cepat-cepat ia menjawab Jangan khawatir, nak Keadaanku ini membuat aku terpaksa dapat berjalan menggunakan kedua tanganku Bertahun-tahun aku melatih jalan dengan kedua tanganku dan aku berhasil Asal tidak terlalu cepat, agaknya aku akan dapat bersamamu pergi ke pondokmu Ayu Chandra mengangguk-angguk Baiklah, paman Dan nanti apabila menemui jalan yang terlalu sukar, aku dapat memantumu Laki-laki yang mengaku bernama Kijat Toko itu kelihatan girang sekali dengan menekankan kedua tangan ke atas tanah Ia bangkit dan berdiri di atas kedua kakinya yang buntung Kemudian ia menggerakkan kedua kaki dan ia dapat berjalan cukup baik, seperti seorang anak kecil Jika aku merasa lelah dan kedua kakiku yang buntung terasa nyeri Aku dapat mie bantunya dengan kedua tangan seperti ini Katanya dan kini ia berjalan dengan empat kaki Sehingga Ayu Chandra yang mie liatnya merasa terharu sekali Melihat keharuan mie bayang di wajah yang cantik manis itu Kijat Toko berkata dengan suara memelas Ayu Chandra, bocah Ayu yang berhati emas, cantik berbudi seperti Dewi Suprabo Sudikah engkau menolong paman yang sengsara ini Kalau engkau tidak merasa jijik untuk menggandeng tanganku Agaknya aku akan berjalan lebih cepat Tidak usah merangkak seperti binatang berkaki Empat suara itu amat mengharukan hati Ayu Chandra Yang merasa heran kepada dirinya sendiri Mengapa ia begini lemah perasaannya Sehingga terhadap laki-laki ini Yang sudah setengah tua Buntung lagi buruk mukanya menjijikan penuh bekas luka Ia merasa amat kasihan dan juga merasa suka Betapapun juga Ia memiliki batin yang amat kuat dan masih murni Bersih daripada niat dan pamerih buruk Sehingga andai kata dia tidak merasa amat kasihan kepada Kijatoko Tentu ia tidak sudi melaksanakan permintaan si buntuh itu Marilah agar kita cepat sampai di pondoku Katanya mengulurkan tangan kiri kepada Kijatoko Dengan pandang mata penuh haru dan syukur Laki-laki itu memegang tangan kiri Ayu Chandra dengan tangan kanannya Di dalam hati laki-laki ini menyebut nama Dewata yang memberi berkah sedemikian besar kepadanya Jantungnya berdebar-debar ketika kulit tangannya merabah kulit tangan gadis remaja yang halus lunak dan hangat itu Kehangatan lembut yang seakan-akan menjalar melalui tangannya dan bagaikan embun Membasai hatinya yang mulai milayu sehingga hatinya menjatih segar kembali Semangatnya yang sudah tidur menjadi bangkit kembali Kedua kakinya yang buntung tidak terasa sakit lagi ketika ia berlari-lari kecil dalam langkahnya Untuk mengimbangi langkah Ayu Chandra yang tentu saja lebih lebar daripada langkah kedua kaki buntungnya Siapakah gerangan laki-laki buntung itu? Benarkah seperti yang ia ceritakan bahwa ia dianiaya oleh orang-orang jahat sehingga kedua kakinya buntung dan mukanya penuh cacat? Ah, kalau saja Ayu Chandra tahu siapa dia sebenarnya Laki-laki itu sama sekali bukanlah orang lemah seperti tampaknya Dan kedua kaki yang buntung itu tidakkah lagi terasa sakit seperti yang diperlihatkannya? Tidak, sama sekali tidak Kaki itu sudah buntung selama lima tahun yang lalu Dan laki-laki itu sama sekali bukan orang lemah Bahkan dengan kedua kakinya yang buntung itu masih memiliki kesaktian yang hebat Karena dia ini bukan lain adalah Joko Wanengpati Ya, kedengarannya aneh, akan tetapi sebetulnya tidak aneh Tidak ada yang aneh di dunia ini, bahkan di ALM semesta Apabila Tuhan menghendaki Semua sudah wajar dan semestinya demikian Sesuai dengan kehendak Tuhan karena apabila Tuhan tidak menghendaki Tentu tidak akan terjadi demikian Ketika Joko Wanengpati Dala M pertandingan mei lawan pengeroyokan Kartiko Sari dan Roro Luhito Terjun ke dalam laut selatan dan mengejek kedua orang wanita musuh besarnya itu Ia disambar ikan hiu Dala M pandangan Kartiko Sari dan Roro Luhito Juga pujo yang diam-diam menyaksikan babak terakhir pertandingan hebat itu Tentu saja Joko Wanengpati tewas karena diskret ikan hiu yang buas dan lenyap ke bawah permukaan air laut Mereka ini tidak melihat Joko Wanengpati muncul kembali Maka sudah tentu menganggap bahwa musuh besarnya itu habis riwayatnya dikubur ke dalam perut ikan Akan tetapi sesungguhnya tidak seperti yang mereka sangka dan harapkan Joko Wanengpati adalah seorang yang sakti dan memiliki tubuh yang kebal Juga amat cerdik, licin dan penuh akal Tadinya ia memang kehilangan akal ketika secara tiba-tiba diserang ikan hiu yang besar dan amat kuat itu Rasa ngeri dan takut Mim buat ia menjerit-jerit minta tolong Lupa untuk Mim pergunakan kecerdikan dan kekuatan sendiri untuk menolong dirinya Akan tetapi ketika ikan hiu itu Mim bawanya menyelam, menyeretnya sampai jauh di dalam air Dalam keadaan pelik ini, dalam cengkeramen maut yang agaknya takkan dapat dihindarinya lagi Joko Wanengpati menjadi marah sekali Marah terhadap ikan itu dan kini seluruh perhatiannya dicurahkan kepada musuh barunya ini Yang menganca em keselamatan nyawanya Timbul akalnya Yang digigit ikan itu adalah kedua kakinya Ketika tadi ia meronta, gigitan ikan itu milorot turun dan kini gigi ikan yang seperti gigi gergaji itu tertanam di kedua paha dekat lutut Kini kedua tangannya dapat menjangkau ke bawah Joko Wanengpati tadi telah menghirut nafas sepenuh paru-parunya ketika akan dibawa menyelam Ketika ia melepaskan perlawanannya ketika diseret ke bawah permukaan air laut Kini, sambil mengerahkan seluruh tenaga kedela M jari-jari tangan kanannya Ia meraih ke depan, sejauh mungkin sehingga ia mampu mencapai matu ikan Terima kasih telah menonton!